Hahaha si Masturo2015 itu komen lagi Bun memang kenyataan Indonesia sudah hancur Bapak Jokowi gak ada kepastian Gus Nur aja gak ada kepastian Hehehe apa urusannya Bapak Jokowi dengan Gus Nur bro Hahaha apa urusannya Bapak Jokowi ngurusin Gus Nur Dia sendiri yang membuat ulahnya penistaan agama Kalau tidak percaya dengan Bambang Tri berarti tidak percaya Quran Hehehe kok nyala-nyalahin Jokowi ahlak dia sendiri yang hancur Nyalain orang lain cari kambing hitam aja lu pada Hehehehehe apa urusannya Bapak Jokowi ngurusin Gus Nur Ya ngurusin Bambang Tri dia sendiri yang membuat onarium Dia sendiri yang menghancurkan dirinya sendiri Kok nyalain orang lain mulai ini cari-cari garah cari-cari kambing hitam Emang enak banget ya sebut Apa aja emak lu bunting aja nyalain Jokowi ya Lu keselio lidahnya aja nyalain Jokowi ya Menistakan agama nyalain Jokowi Itulah akibat Karena kalian merusak akhlak diri kalian sendiri berkarimah Yang macam mana itu ahlak karimah-karimah tuh Ya baca sendiri sana Kur'an mushab lu buat main-mainan Ahlatul karimah Peret Tai kucing lu Ngomong aja bisa loh bong Ya Indonesia udah gak bodoh Mana bisa membedakan orang mana yang berakhlak Mana yang enggak Ya kan Presiden yang kurang-kurang dimana lagi Dihina Dicaci Dimaki Ya Presiden Jokowi diam Tetap ber Akhlak lembut terhadap kalian Coba sama Soeharto Sama SBY aja loh ya Menghina SBY Dulu yang namanya Egy Sugana Sama Siapa Temennya satu lagi itu Di penjara Gendok no mahasiswa Yang ngatain Bapak SBY itu Separuh Soeharto itu aja Di penjara Bonyuk semua Masih enteng loh Di zamannya Bapak Jokowi Bapak Jokowi loh Hina-hina Seena udelmu Bilang hukum ini Justro karena hukum kita ini kuat Orang-orang yang menistakan agama juga Gak percaya sama Bambang Tri Berarti gak percaya kurang Masih tuli apa Kurang makan Kurang tidur Apa gimana sih Selalu Bapak Jokowi yang dikambing hitamkan Selalu Bapak Jokowi yang dicari gara-gara Buat Meluapkan emosional Kekalahan kalian Yang berkali-kali Nah sementara loh Saya bilang Dimana aneh Gak menjelekkan negaranya sendiri Ingat Anda itu Separuh Berfungsi apa gimana Itu kepalanya Otaknya Mikir Kemarin dia pergi ke luar negeri Itu menjelekkan negaranya sendiri Tentang COVID-19 Cari itu videonya Kalau gak tau Buta gini hari Lu kudu di Cuil juga ini lama-lama Dengerin loh ya Ahlatul karima Karima-karima Buntutmu Kelentetmu Tau gak So-so ahlatul karima Kamu sendiri menghina presidenmu sendiri Bilang hukum gak ini Hukum gak itu Ya Giliran polisi Bertindak tegas Saja Nyalahin Jokowi Giliran didiemin Ngelunjak Lu pada Maunya apa sih Lu pada Di Indonesia ini Giliran Pemerintah Indonesia Kalau Bapak Jokowi itu Kurang sabar Kurang sabar Seperti SBI ya Tinggal dia perintahkan tangkap dia Mau apa loh Masih kurang sabar Gimana lagi Seorang Bapak Jokowi Kalian hina-hina Kalian Maki-maki Kalian Pitna-pitna Mana tuh penyanyi Ya Yang 135 juta Penduduk Indonesia Janganlah saling benci Dan segala macam itu Prek Mana-mana-mana tuh penyanyi dangdut itu Ya Dia sendiri Mempitna Bapak Jokowi Membenci Bapak Jokowi Bilang kalau Bapak Jokowi itu Seorang Kristen Bilang kalau Bapak Jokowi itu Adalah anak PKI Mana tuh Kalau mau jadi Seorang pemimpin Mau calon itu Calon ini Itu ya Coba Bertandinglah Dengan sehat bro Semua lupada Selalu pitna Presidennya Pitna-pitna Pemimpinnya Suatu saat Keluarga kalian Akan dipitna Lebih kegi dari itu Paham lupada Salam waras Salam NKRI